Jumong dan Oyi sedang berada di Yontugon untuk mengumpulkan informasi. Kebetulan mereka melihat Daesou dan Yangsul sedang menuju istana Yontugon. Tentu Jumong dan Oyi penasaran mengapa Daesou berada di Yontugon. Setibanya di istana, Daesou dan Yangsul disambut oleh Yangjong. Yangjong menceritakan perihal Susono yang mengambil alih Gih Rubu. Oleh karenanya, Yangjong dan Song yang kini akan berencana untuk bergabung menyerang Gih Rubu. Tujuannya ya karena ingin mengambil alih Cholbun. Mendengar itu, tentu Daesou dan Naru terkejut. Inti dari undangan tersebut adalah Yangjong ingin meminta Daesou memimpin pasukan penyerangan terhadap Gih Rubu. Daesou tentu terdiam dan belum memberikan jawaban apa-apa. Dalam perbincangan dengan istrinya, Daesou dibujuk oleh Yangsul untuk bergabung saja dengan Han. Namun Daesou masih harus berpikir lagi karena jika hal itu ia lakukan, maka Raja Gemua akan mengutuknya karena telah bekerja sama dengan negara musuh. Meski begitu, Yangsul terus membujuk Daesou agar ikut bergabung. Hal itu dikarenakan seluruh Buyo sudah membuangnya. Sementara pengawal kepercayaan Daesou yang baru, yaitu Bubuono dirinya bertanya kepada Naru tentang kesetiaan Daesou terhadap Buyo. Namun, Naru menyuruh Bubuono agar berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Bubuono tampak takut jika Daesou benar-benar mengkhianati Buyo. Meski begitu, Naru mencoba membela Daesou di depan Bubuono dan menyuruhnya untuk mengikuti setiap perintah dari Daesou. Naru sangat marah ketika Bubuono mengatakan bahwa ia akan meninggalkan pangeran Daesou jika dirinya berdiri dengan pasukan Han. Di saat itulah, Naru tanpa sengaja melihat Oyi dan Jumong sedang berjalan di sekitar situ. Sin berpindah pada Daesou yang tengah memberi keputusan pada Yangjong. Sebagai pangeran Buyo, tentu dirinya tak akan mengkhianati negaranya sendiri. Itu artinya Daesou telah menolak permintaan Yangjong. Tentu Yangjong marah dan menganggap Daesou sebagai pria yang keras kepala dan bodoh. Alasan Yangjong meminta Daesou sama seperti yang dikatakan oleh Yangsul tadi. Yangjong meyakinkan Daesou bahwa jika Daesou meneruti permintaannya, maka Daesou akan dengan mudah mendapatkan Buyo kembali. Lagi-lagi, Daesou menolak permintaan tersebut dan kemudian meninggalkan Yangjong. Setelah Daesou keluar, Naru lalu menghampiri dan memberitahu bahwa Jumong sekarang ada di Hyun Tugon. Mengetahui bahwa Jumong hanya bersama dengan Oyi, Daesou pun lantas memimpin pasukan Hyun Tugon guna menangkap Jumong. Bubono mengatakan kepada Daesou bahwa sekarang Jumong berada di penginapan. Daesou dan pasukan tanpa pikir panjang langsung menuju penginapan tersebut. Bubono bertanya kepada Naru siapa yang akan mereka tangkap. Naru menjawab bahwa itu adalah Jumong. Tampaknya Bubono ini sudah tahu kalau Jumong ini adalah pemimpin Damul. Dalam kepungan tersebut, Oyi dan Jumong sadar bahwa mereka telah digepung. Mereka pun lantas bergegas melompat tembok namun sayangnya mereka tetap terkepung. Adu jatuh antara Jumong dan pasukan tak terelakkan. Jumong dapat mengalahkan satu persatu pasukan dengan mudah. Bahkan Daesou, Bubono dan Naru sekalipun dapat disikat oleh Jumong dengan sekali lompatan. Melihat aksi Jumong tersebut, tentu Bubono diam sekaligus terheran. Setelah berhasil mengalahkan semua pasukan, Jumong dan Oyi pun berhasil melarikan diri. Tak kapok sedikit pun, Jumong berniat akan pergi ke Buyo. Scene berpindah pada keadaan Buyo yang sangat buruk. Terlihat bahan makanan langka dan rakyat menjadi kelaparan. Rakyat saling berebut makanan dan mengais makanan dari tanah. Melihat pemandangan tersebut, tentu Jumong dan Oyi sangat sedih. Selanjutnya Jumong dan Oyi kemudian makan di sebuah kedai. Sebelum makanan datang, pemilik kedai meminta uang terlebih dahulu karena akhir-akhir ini banyak orang yang makan tanpa membayarnya. Hal itu tentu sudah membuktikan bahwa kini Buyo benar-benar terpuruk. Oyi pun kemudian menyerahkan uang pada pemilik kedai dan menyuruhnya membawakan rawan dan soto ayam. Setelah itu, penjual menawarkan sebuah arak yang bagus kepada Oyi jika dirinya mau memberikan sedikit uang kepadanya. Jumong lalu bertanya kepada penjual tentang keadaan air di Buyo. Penjual menjawab bahwa kondisi air di Buyo sangatlah sulit. Sudah digali namun hasilnya tidak muncul air. Bahkan sanggeng parahnya, ada sebuah gosip mengatakan bahwa mereka harus rela pergi berperang untuk mendapatkan makanan dan minuman. Oyi pun mencoba menggali informasi perihal Yesoia yang berada di istana. Penjual pun lalu menceritakan keadaan Yesoia dan Lady Yohoa bahwa mereka di istana hanya bergantung kepada raja dan tertindas oleh Ratu Unha. Mendengar itu, sontak Jumong pun jadi bersedih. Setelah dari kedai, Oyi membahas tentang janji raja yang tak kunjung mengirim Yesoia ke Damul. Oyi menanyakan apa sebenarnya rencana raja sehingga beliau tak kunjung mengirimkan Yesoia dan Yohoa. Jumong menjawab bahwa raja berusaha ingin mendekati Damul. Oyi usul, sebaiknya Jumong segera menyerang Buyo dan merebut Yesoia dan Yohoa. Namun Jumong beranggapan bahwa jika Damul menyerang Buyo, maka raja berkemungkinan bisa mencelakai Yesoia dan Yohoa. Di istana Buyo terlihat Yesoia sedang berjalan-jalan dengan Yuri. Yesoia terus memberikan pengertian kepada anaknya itu bahwa ayahnya sedang berjuang melindungi para pengungsi dan melawan negarahan. Yuri hanya terdiam mendengarkan cerita ayah yang belum pernah ia temui sama sekali. Yuri dengan polosnya memanggil nama ayahnya dan Yesoia pun memeluknya. Sementara itu, raja gemua berniat mencari seorang peramal bernama Bigemsun yang tinggal di Gunung Pendiri. Tujuannya adalah untuk menanyakan bagaimana cara menyelesaikan kesulitan yang saat ini sedang menimpa Buyo. Walaupun belum ada seorang pun yang pernah bertemu dengan Bigemsun, namun raja gemua bersikeras untuk pergi. Ia yakin jika ia meminta dengan sepenuh hati, maka Bigemsun akan menemuinya. Setelah itu, Yehoa mendatangi raja. Tujuannya untuk meminta raja agar mengirimkan Yuri dan Yesoia kepada Jumong. Namun, kali ini raja berjanji akan mengirim Yesoia dan Yuri pada Jumong setelah urusannya selesai. Raja gemua pun berangkat bersama prajurit. Saat keluar dari gerbang, Jumong yang menyamar sempat melihat raja gemua dan terheran-heran. Saat raja gemua tiba di gua, ia meminta semua pengawalnya menunggu di luar dan masuk seorang diri ke dalam gua. Raja masuk dengan membawa Ober sebagai penerangnya. Semakin masuk ke dalam gua, Ober tersebut tiba-tiba mati oleh angin kencang yang tiba-tiba muncul. Raja gemua pun kemudian berteriak meminta Bigemsun untuk menampakkan diri. Barulah tiba-tiba seorang wanita tua bercahaya muncul di hadapan raja gemua. Ya, itu adalah Bigemsun. Bigemsun sudah bisa menebak tujuan raja gemua datang kepadanya. Raja menawarkan akan melakukan apapun agar Buyo tak menderita lagi karena bencana. Bahkan ia rela mati jika diperlukan. Bigemsun kemudian memberitahu raja bahwa bencana kekeringan akan segera berhenti. Namun musibah besar akan segera menyelimuti Buyo. Tentu raja kaget mendengarnya. Bigemsun pun lalu mulai menceritakan tentang arti dari gerhana matahari yang kemarin muncul. Gerhana itu adalah pertanda bahwa matahari baru akan segera muncul. Setelah pengungsi Gojusun hancur, para pengungsi terpencar dan wilayah Gojusun terpecah belah menjadi banyak negara dan klan. Tapi seorang pria yang lahir dengan energi matahari baru akan membangun sebuah negara baru. Dan ia akan merebut kembali wilayah Gojusun yang hilang dan kemudian memimpinnya. Ujar pendeta tersebut. Raja menanyakan apakah Buyo akan segera hancur. Sang pendeta menjawab bahwa Buyo perlahan akan melemah sampai akhirnya negara tersebut akan hancur. Tentu raja marah mendengar itu. Namun Bigemsun hanya menyampaikan sebuah pesan dari langit. Setelah itu Bigemsun pun pergi dan kemudian menghilang. Raja kemudian keluar dan langsung menyimpulkan bahwa Jumonglah pemimpin yang dimaksud oleh pendeta Bigemsun. Di tempat lain, Gerubu melatih dan menyiapkan pasukan guna berperang. Dalam latihan tersebut terlihat Chanse yang juga ikut serta. Karena kita tahu ia sudah bertekad akan membantu Susono mempertahankan Gerubu. Sementara Daiso dan Yangsul kini telah kembali ke Buyo. Ratu Unha sangat senang sekaligus merasa lega melihat mereka. Setelah berbincang-bincang di ruangan Unha, Daiso berjalan keluar dan berpapasan dengan Perdana Menteri. Daiso ceritanya masih ngambek ya guys sama Dukbul. Daiso mengukapkan ketidaksukaannya terhadap Dukbul lantaran dia pernah mengkhianatinya. Bukannya menciut, seperti biasa Dukbul justru malah mengejek Daiso datang ke Buyo tanpa diundang. Menurut Dukbul dengan datang tak diundang maka itu adalah sebuah pelangkaran yang besar. Berdengar itu, Daiso semakin marah dan berjanji satu hal. Bahwa jika dirinya diberi kesempatan lagi, maka orang pertama yang diincar oleh Daiso adalah Dukbul itu sendiri. Tak lama itu, Raja telah kembali. Daiso menyambut dan langsung berlutut di hadapannya. Daiso meminta maaf dan kemudian menceritakan bahwa Yang Jong telah memberikan tawaran pada dirinya untuk menyerang Cholbun. Namun dirinya menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Daiso mengatakan bahwa sekarang ia tak memiliki obsesi atas kekuasaan. Dan memohon kepada Raja untuk memberikan kesempatan kedua. Mendengar itu, Raja berpikir sejenak dan bersedia memberikan kesempatan kedua kepada Daiso. Kembalinya Daiso tidak hanya mengancam Perdana Menteri, namun juga Yohua dan Yesoya. Yohua pun langsung bergegas menemui Raja dan mengingatkan kembali janji Raja untuk mengirim Yesoya dan Yuri kepada Jumong. Namun, Raja masih saja beralasan bahwa Yuri dinilai masih kecil dan akan sangat membebani jika melakukan perjalanan yang jauh. Raja ingin Yuri lebih dewasa lagi untuk benar-benar siap bertemu dengan Jumong. Yohua berjanji bahwa dirinya akan menjamin keselamatan Yesoya dan Yuri sampai Gunung Bongye. Raja kemudian mengatasnamakan pejabat bahwa mereka tak akan setuju jika Yuri dan Yesoya dikembalikan kepada Jumong. Hal itu lantaran akan ada kemungkinan jika Damul akan menyerang Buyo. Mendengar itu, jelas Yeohua terkejut dan menuduh Raja akan menyandra Yesoya dan Yuri sebagai tawanan. Sikap Raja tersebut karena ia tidak punya pilihan lain. Beliau menahan Yuri dan Yesoya alasannya ingin dekat dengan Damul. Yeohua marah dan menilai bahwa kini Raja sudah tak seperti dulu lagi. Sepulangnya dari kamar Raja, Yesoya menanyakan hasilnya. Yeohua memberitahu Yesoya bahwa ia dan anaknya kini menjadi tawanan Raja. Walaupun begitu, Yeohua berjanji akan sekuat tenaga mengirim Yesoya dan Yuri kepada Jumong. Sin berpindah di Gunung Bongye. Ceritanya kini muduk telah berpaling kepada Mogul. Melihat kedekatan mereka, Musong tentu sangat cemburu. Bahkan Pak Jarwo sebagai sahabat hanya bisa menyuruh Musong untuk move on saja. Kemudian Mari, Yobo dan Jaisa tengah berdebat mengenai apakah mereka akan membantu Gerubu melawan pasukan Cholbun dan Han ataukah tidak. Pihak Trio Wek-Wek berkeinginan untuk membantu Gerubu. Menurut mereka, Gerubu akan hancur dalam sekejap melawan Han jika Damul tak turun tangan. Namun, Jaisa berpendapat lain. Menurutnya membantu Gerubu sama saja dengan bunuh diri. Tak lama kemudian, mereka menghampiri Pak Jarwo yang saat itu ingin menunjukkan penemuannya. Penemuan tersebut tak lain adalah sebuah bom sotan yang dulu pernah Jumong gunakan melawan Jimbun dan Imdun. Kini penemuan tersebut telah dikembangkan oleh Pak Jarwo. Sotan tersebut berhasil meledak hanya dengan sekali sentuhan api saja. Tidak hanya itu, Muguh juga berhasil menciptakan sebuah bom asap. Sama seperti game PUBG atau FF, bom asap tersebut dapat mereka gunakan ketika posisi berada pada tempat terbuka. Tentunya agar lawan tak bisa melihat posisi mereka. Tak lama kemudian, Sayang datang dan menanyakan tentang keputusan Jumong kemarin. Namun sayang sekali, tentu jawaban tersebut masih belum didapat karena Jumong masih dalam misi pengintaian dengan Oyi. Sin berpindah pada Jumong dan Oyi yang hendak menuju gua yang letaknya di gunung pendiri. Jumong memberitahu Oyi bahwa ada yang perlu ia lihat di sana. Melihat gua tersebut membuat Jumong teringat masa lalunya ketika ia dan kedua kakaknya datang ke tempat tersebut untuk melihat busur damul. Ia dan Oyi pun langsung bergegas masuk ke dalam gua bermodalkan sebuah obor. Ternyata itu adalah tempat di mana busur panah keramat yang dulu pernah Jumong kunjungi. Busur tersebut juga masih terpasang rapi di sana. Saat Oyi menanyakan itu busur siapa, Jumong menjawab bahwa itu adalah busur keramat nenek moyang Buyo yang pernah digunakan oleh pendiri damul. Jumong kemudian menceritakan keberhasilannya dulu mematahkan panah tersebut. Tujuan Jumong kali ini adalah ingin memastikan kembali apakah dia akan berhasil lagi mematahkan busur keramat tersebut. Dan jika itu berhasil, apakah sebuah pertanda bahwa Buyo benar-benar akan binasa. Setelah itu Jumong mendekati busur damul dan mengambilnya. Ia mulai memasang tali busur tersebut. Selanjutnya meregangkan busur tersebut. Namun tiba-tiba angin datang entah dari mana arahnya. Setelah itu tiba-tiba Bigem Sun muncul dari belakang mereka. Bigem Sun memberitahukan sebuah fakta bahwa sebenarnya busur itu bukanlah milik Buyo. Melainkan milikmu dan pasukan damul, ucap pendeta sakti tersebut kepada Jumong. Jumong memiliki tugas dari langit untuk menyatukan tanah Gojusun yang telah terpecah belah. Jumong tentu masih bingung dengan ucapan Bigem Sun. Karena setahu Jumong busur yang ia pegang adalah milik leluhur Buyo. Apakah yang dimaksud pendeta tersebut Jumong harus merebut tata Buyo? Bigem Sun lalu menyuruh Jumong untuk memperhatikan dengan seksama ukiran yang ada di panah tersebut. Setelah melihatnya lagi, Jumong terkejut dengan ukiran panah yang bertuliskan Raja Besar Gojusun untuk kemanusiaan. Jelas bahwa ukiran tersebut menandakan kepemilikan busur bukan milik leluhur Buyo. Melainkan milik Raja Gojusun nenek moyang dari mereka. Tapi masih ada satu hal yang membuat Jumong penasaran. Ia bertanya kepada Bigem Sun mengapa setelah Gojusun runtuh panah tersebut diwariskan kepada Buyo. Bigem Sun lalu bercerita bahwa dulunya Buyo sempat diberikan kesempatan oleh langit untuk menyatukan wilayah Gojusun. Namun karena sekarang Buyo sudah kehilangan tujuan dan memilih bekerja sama dengan Han, tentu membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjadi pemilik dan pemersatu tanah Gojusun. Setelah pertemuan tersebut, Jumong mengajak Oyi untuk kembali ke markas dan menyimpan busur tersebut. Jumong juga meminta Oyi untuk tetap merahasiakan pertemuan mereka dengan Bigem Sun. Sesampainya di markas, Trio Wekwek dan Trio Dumguk sudah menunggu mereka. Karena Jumong belum memutuskan tawaran Susono, Trio Wekwek pun menyarankan kepada Jumong untuk membantu Gehrubu terlebih dahulu. Namun karena terburu-buru, Jumong mengajak Oyi untuk menitipkan busur kerama tersebut kepada Soryong dan Putri Bintang. Sin berpindah pada Raja Gemboa. Sepulangnya dari Gunung Pendiri, Raja Gemboa tiba-tiba mendapatkan penyakit aneh. Sebuah penyakit yang diawali dengan demam dan tidak bisa tidur saat pulang dari Gunung Pendiri. Ditambah lagi, kini wajah beliau seperti pangeran Zuko yang memiliki luka bakar pada setengah wajahnya. Bahkan tapi pribadi raja tak tahu penyakit apa itu. Daesou dan Yongpoa terlihat sangat sedih melihat penyakit yang sekarang diderita oleh ayahnya. Bahkan Daesou yang berwatak keras bisa meneteskan air matanya. Akibat keadaan tersebut, untuk sementara kepemimpinan kerajaan diserahkan kembali kepada Daesou. Sementara itu, Paman Daesou dan Wunha penasaran dengan perubahan sikap Raja setelah kunjungannya dari Bukit Pendiri. Tak mau berpusing dengan hal tersebut, Wunha memberikan pesan kepada Yang Sul untuk segera memberinya cucu. Karena jika tidak mau tidak mau, Daesou harus memiliki selir. Yang Sul yang kesal memerintahkan Hao Chen untuk mencarikan Tabib secara diam-diam. Kita kembali ke Jumong yang tengah merenungi kejadian sebelumnya. Ia teringat perkataan dari Bigom Sun bahwa Gojusun yang besar dapat diruntuhkan oleh Han karena konflik internal. Dan jika Jumong ditakdirkan sebagai pemersatu tanah Gojusun, maka kelak ia dapat menentukan dua benda keramat lain. Bigom Sun menambahkan bahwa Raja Gojusun memiliki tiga benda keramat layaknya jumlah kaki burung yang menjadi lambang tentara Damul saat ini. Jika benda tersebut jatuh kepada tangan yang salah, maka seluruh dunia akan dibenuhi dengan darah. Walaupun Jumong pemilik busur Damul untuk saat ini, tapi Bigom Sun belum bisa memastikan Jumong adalah pemilik dua benda keramat lainnya. Karena sebelumnya, juga ada orang yang menjadi pemilik benda keramat lain. Beliau adalah Heimosu yang belum mampu menuntaskan misi yang diberikan oleh langit. Maka dari itu, sebelum pergi Bigom Sun hanya bisa menasihati Jumong untuk tetap tegar. Karena kedepannya jalan yang dilalui Jumong akan sangat gelap. Jumong harus menemukan cahayanya sendiri untuk mencapai tujuannya. Kali ini, tidak hanya Jumong yang menjadi lebih pendiam. Oyi pun juga sama. Tentu hal itu membuat Hyobo dan Mari sebagai teman dekatnya merasa aneh. Ditambah lagi, kali ini Oyi meminta Mari untuk mengajarinya membaca. Sementara itu, Gerubu melakukan latihan intensif untuk persiapan perang. Walaupun mereka ragu bahwa mereka bisa menang, dalam latihan tersebut Sayang membawa seorang wanita sebagai pengawal pribadi Susono. Ia bernama Ho Yun. Walaupun seorang wanita, Ho Yun memiliki kemampuan bila diri yang sangat baik. Terbukti bahwa ia bisa mengalahkan dua prajurit sekaligus. Setelah hal tersebut, Susono pun meminta Sayang memilih lima prajurit terbaik untuknya sebagai persiapan rencana yang akan mereka lakukan. Sementara di pihak musuh, Songyang menemui Yangjong dan mengatakan bahwa ia ingin memimpin sendiri pasukan bantuan dari Hyun Tugon. Hal tersebut ia lakukan karena ia ingin menyatukan Cholbun dan menjadikannya sebuah negara. Songyang juga meminta Yangjong untuk membuat proposal kepada negarahan. Jika ia berhasil, maka Songyang ingin menjadi raja di Cholbun. Yangjong sangat senang dan ia menyetujui hal tersebut. Karena pada kenyataannya, ialah yang akan merebut kerja keras dari Songyang tersebut. Usainya merenung, Jumeng memanggil Jaisa dan Mari untuk bertanya mengenai Gojusun. Tapi Mari dan Jaisa sama sekali tidak tahu banyak tentang Gojusun. Karena penasaran, Jaisa pun bertanya mengapa jenderalnya tiba-tiba ingin mengetahui tentang Gojusun. Jumeng lalu menjelaskan bahwa tentara Damul yang berisi pengungsi Gojusun membuatnya tidak memiliki jiwa. Hal itu dikarenakan karena ketidaktahuan mereka mengenai negaranya dulu. Maka dari itu, mulai sekarang Jumeng akan bertekad menyatukan tanah lama Gojusun. Setelah tahu tujuan Jumeng, Jaisa ingat dengan sosok saudagar yang suka mengumpulkan benda-benda kuno. Entah itu barang antik ataupun catatan sejarah. Mereka pun bergegas menemui saudagar tersebut. Sesampainya di sana, mereka masuk ke rumah saudagar tua yang bernama Gyeongsul. Menurut penuturan Gyeongsul, beberapa catatan yang tersisa mengenai Gojusun kemungkinan berada di Buyo ataupun negarahan. Jumeng yang sangat ingin tahu mengenai Gojusun pun berharap kepada Gyeongsul mengenai cara apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan catatan tersebut. Kemurahan hati Gyeongsul terlihat karena ia bersedia membantu Jumeng. Tentu, jika suatu saat ia berdagang dengan Han atau Buyo, maka ia akan mencoba untuk mendapatkan catatan tersebut. Tak hanya itu, Gyeongsul juga akan memberikan salah satu benda pusaka Gojusun dengan syarat rombongannya mendapatkan perlindungan dari tentara Damul. Tanpa pikir panjang, Jumeng pun menyetujuinya. Setelah itu, Gyeongsul memberikan sebuah kotak yang di dalamnya berisi sebuah peta. Ternyata, isi peta itu merupakan sebuah catatan mengenai luas wilayah yang pernah Gojusun miliki di masa lampau. Luasnya wilayah tersebut membuat Jumeng dan perwiranya kagum akan kehebatan Gojusun di masa lalu. Di lain sisi, Daiso bekerja keras untuk menyelesaikan masalah di Buyo. Namun berbanding terbalik dengan adiknya, Yongpo dengan santai mengajak kakaknya untuk minum bersama. Karena tidak bisa melihat situasi, Daiso pun memarahi Yongpo yang dinilai berfoya-foya. Setelahnya, ia memanggil Naru dan Bu Bono. Sebagai antisipasi pertama Daiso, ia pun menyuruh Bu Bono untuk memantau kelompok Jumeng beserta beberapa pasukan terampil yang telah Daiso siapkan. Masih di tempat yang sama, Yesoya yang baru saja menerima obat Yuri masuk ke kamar Yohwa dan berniat untuk memberikan obat tersebut kepada anaknya. Merasa ada suatu ketidakberesan, Yohwa menghentikannya dan bertanya kepada Yesoya mengenai siapa yang membawakan obat tersebut. Ternyata, firasat Yohwa benar. Si pemberi obat tersebut bukanlah tabib melainkan seorang pelayan yang tak pernah Yesoya temui sebelumnya. Setelah Yohwa mengecek, obat tersebut terdapat sebuah benang besi. Tiba-tiba saja, benang tersebut menghitam dan menjadi karat. Yesoya panik dan merasa terancam dengan kejadian tersebut. Karena mudah dipahami, Yohwa yakin bahwa perbuatan ini pasti ulah dari Yang Sul. Bersamaan dengan hal itu, Jumong yang telah mendapatkan peta berniat untuk mengajak perwiranya pergi ke Geh Rubu. Jaesa yang masih ragu tak ingin ada perpecahan pendapat dan menyarankan Jumong untuk bertemu dengan Susono secara pribadi. Namun kali ini Jumong tak lagi mempermasalahkan siapa yang akan menjadi pemimpin. Karena menurut peta, Geh Rubu yang juga bagian dari Gojusun lama merupakan langkah awal bagi Jumong untuk menyatukan klan yang terpecah belah. Namun ternyata di pihak Geh Rubu saat ini sedang diterpak konflik perang dengan Cholbun. Karena Susono menyadari bahwa mereka akan kalah jumlah, Susono pun berniat untuk menyusup dengan 50 prajurit terbaik yang telah dipilih oleh Sayong. Dalam rencana tersebut, Susono ingin memanfaatkan kesempatan ketika datangnya bala bantuan Han yang akan disambut oleh Songyang. Pesta penyambutan yang membutuhkan arak dan berbagai makanan membuat Susono dan pasukannya berinisiatif untuk menyamar sebagai pedagang. Susono yang bersembunyi di sebuah gentong besar hampir ketahuan tatkala penjaga mengecek Goji tersebut satu persatu. Untung saja, Sayong yang tak kehabisan akal meminta penjaga untuk mencicipi arak yang mereka bawa. Dengan begitu, mereka dapat melewati penjagaan pertama. Bersama dengan itu, Jumong dan pasukannya berangkat ke Gerubu dengan tujuan yang akan dijelaskan Mimin di part selanjutnya ya guys. Dalam perjalanan tersebut, kebetulan mereka sedang diawasi oleh utusan Daiso yaitu Bubono. Terima kasih telah menonton!